Assalamualaikum Sampurasun Balik lagi di Satwa Sunda Channel Kali ini kita akan sedikit membahas Atau sedikit memperkenalkan Ular dari family Kolobridai Yang satu-satunya berbisa Masih saya ular dari family Kolobrid Yang satu-satunya memiliki racun bisa menengah Atau berbisa non-geranate medium Berbisa menengah Yang memiliki berbisa menengah Atau berbisa berbahaya Intinya berbahaya Tapi tidak mematikan Jangan lupa Sebelum melanjutkan menontonnya Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like, comment Dan share Dan share Intinya Non-support terus channel ini Dan jangan lupa Untuk di subscribe Share juga ke teman-teman Satwa Sunda yang sebelumnya Baraya Satwa Sunda yang sebelumnya Yang belum tahu channel baru ini Silahkan kasih tahu dulu lah intinya Siap-siap Dan kita lanjutkan Mbahas ular ini Let's go Kali ini tadi seperti yang saya bilang Saya akan sedikit memperkenalkan Apa Ular dari family kolobrit Yang memiliki racun bisa Dia tidak mematikan Tapi juga berbahaya Tapi tetap harus hati-hati ya Walaupun dia tidak Apa Tidak mematikan Dia juga Intinya Jika ular berbisa Intinya tidak Walaupun dia tidak mematikan Jangan anggap sepele Siapa tahu kan Tidak menutup kemungkinan Kita bisa parah juga Walaupun dia tidak Jangankan Ular yang berbisa menengah Seperti si boiga ini Seperti ular yang Halnya Non-gerate Anukamarete Yang Saya lihat di face mukanya Yang enidris itu bisa menyebabkan Padahal Enidris dikategorikan Berbisa rendahnya Sarwa jimkadutnya Tapi kenapa ada korban Seperti yang bisa Yang terkena apa Terkena gigitan si Ular Non-gerate Enidris itu Yang terkena gigitan si enidris itu Seperti Terkena gigitan Albolabris Seperti terkena hemotoxin Seperti Terkena piper Intinya Jadi Tidak menutup kemungkinan Ular ini bisa Sangat-sangat Membahayakan kita juga Walaupun dia di Kategorikan Berbisa menengah Karena kita tidak tahu Imun tubuh Seseorang Atau imun tubuh kita Tidak sama semuanya Dengan Imun tubuh Masudate Masudate Imun tubuh Seseorang Dan orang lain Imun tubuhnya Tidak akan sama Lalu Putar-putar Nah Ini dia adalah Si ular Boiga Dia nama latinnya Boiga Dendropila Boiga Dendropila Dan sering Sangat dikenal Atau sering dikenal Bukan sering Dan memang Cekima Landihana Nama penyebutannya Dia Biasa disebut Si ular cincin emas Karena Memiliki Apa Motif Melingkar di badannya Berwarna kuning Seperti ini Mungkin Itu yang Kenapa si ular ini Disebut cincin emas Karena kayak cincin Mungkin cincin emas Taliwangsa Nah Terus iya Kalau di Sunda Dia disebut Taliwangsa Ya Taliwangsa Atau naliwangsa Sebener Nggak duana Napa lah Naliwangsa Ada yang bilang Juga Taliwangsa Naliwangsa Terus juga Dia disebut Ular bakau Terus apalagi Mangrove Cat snack Itu maksudnya Ieman Nama-nama Daerah Elam Itu kan Kalau di Inggris Kalau bahasa Inggrisnya Dia disebut Mangrove Cat snack Padahal Ular ini Tidak harus Di hutan-hutan Mangrove Atau Ya Maksudnya Tidak harus Di hutan Tidak semuanya Di hutan Mangrove Tidak semuanya Ular ini Tidak semuanya Hidup di hutan Mangrove Maksudnya Teg itu Di hutan-hutan Seperti kebun-kebun Biasa juga ada Kayu pohon Bambu Bambu Emang kebun Ayanu biasa Biasanya Di kebun-kebun Di pinggiran rumah Pun yang Tidak tergolong Hutan Mangrove Kalau hutan Mangrove Kan itu hutan non Karena Hutan seperti Hutan Belantara Seperti Hutan Kwas gitu Hutan Hekse Jelaskin Ayo orang Jadi tidak Harus di hutan Seperti itu Di kebun-kebun Milik Tetangga Atau milik Paman Atau Entah milik Siapa itu Kalau di Untuk Di sini Ini sangat Sering kali Ditemukan Terus juga Di daerah-daerah lain Memang seperti itu Tidak harus di hutan Mangrove Tapi entah Kenapa ya Dia Dinamakan Mangrove Mangrove Kalo di Bahasa Inggris Mungkin disana Lebih sering Ditemukan Di hutan Mangrove Terus juga Tadi Nama Penyebutan dia Di daerah Berbeda-beda Ada yang menyebut Cincin emas Cincin emas Itu semuanya Hampir sama Cuman Kalo untuk Diperdebatkan Dengan Nah Dengan Kokolot Di Sunda Cincin emas itu Sekadang Naon Dia Tidak pada tau Atau Tidak mengetahuinya Kalo di Sunda Dia Mengetahuinya Si Naon tadi teh Naliwangsa Naliwangsa Atau taliwangsa Kalo dibilang Cincin emas Atau boiga dendropila Disini Malah Menjadi perdebatan Yang sangat Sangat panas Kadang Ada yang Menyebut Dia itu Warakas Atau Kalo Mungkin teman-teman juga Gak tau ya Warakas itu apa Kalo di Kalian Yang di daerah-daerah Naon Ngaranate Jakarta Hadituna Warakas Tidak tau Kalo di Sunda Warakas itu adalah Naon Bungarus Candidus Atau Bungarus Candidus Atau Bungarus Naon Ngaranate Bungarus Candidus Atau Pasciatus Pasciatus Pun Di Sunda Disebut Warakas Siwelang Dan Siweling Pun Disebut Warakas Kalo Untuk di Sunda Ada yang Nyebut Warakas Terus Juga ada yang Nyebut Orai lemah Kalo Si Bungarus Candidus Engga Sulang Nga Bahas Nah Kalau Si Ini Dia sering Sekali Memang Sering Sekali Disamakan Dengan Si Bungarus Candidus Kadang Dia disebut Warakas Juga Memang Ada Sebagian Cuma Kembali Lagi Si Naon Ngaranate Ke Penyebutan Daerah Kita Tidak Bisa Mempatokinya Intinya Si Ular Ini Nama Ilmiahnya Dia Si Boiga Dendropila Dendropila Dan Ular Non Cincin Emas Ini Dia Memiliki Tidak Hanya Si Boiga Dendropila Ada Juga Yang Di Sumatera Nanti Ngaranate Melanota Bener Boiga Melanota Boiga Dendropila Melanota Boiga Dendropila Cuman Dia Di Ujung Melanota Intinya Nah Terus Juga Si Kadar Racun Bisa Untuk Si Boiga Ini Untuk Yang Di Jawa Ini Si Boiga Dendropila Ini Dia Untuk Si Kadar Bisa Si Boiga Dendropila Ini Ya Kalau Untuk Yang Ini Kalau Yang Ini Dia Karakternya Lumayan Anteng Untuk Si Boiga Dendropila Ini Kadar Racun Dia Racun Bisanya Untuk Yang Di Pulau Jawa Untuk Si Dendropila Dendropila Dia Sedikit Tidak Tidak Se Kencang Atau Tidak Se Ngaranate Tidak Se Tidak Se Bahaya Tidak Se Berbahaya Yang Di Sumatera Si Boiga Melanota Nah Kalau Si Melanota Itu Katanya Memang Ada Catatan Orang Meninggal Yang Digigit Si Boiga Dendropila Melanota Ada Catatannya Karena Katanya Mungkin Entah Karena Ukuran Si Melanota Lebih Besar Atau Seperti Apa Atau Seperti Gimana Seperti Gimana Atau Imun Atau Memang Si Melanota Ajing Si Dendropila Cina Lain Ya Orang Encan Bogasampal Melanota Soalnya Jeng Bogasampal Gembung Digigilkan Rek Naon Si Ganteng 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 Iqbal Ayang Nyobaan Boiga Jeng Naon Si Boiga Melanota Dia Kadar Bisanya Lebih Tinggi Lebih Mungkin Karena Badannya Lebih Besar Atau Gimana Itu Gak Tau Kalau Di Si Melanota Ada Catatan Naon Orang Atau Manusia Meninggal Yang Digigit Si Dari Naon Family Boiga Ini Si Melanota Ini Si Melanota Ini Si Melanota Ini Kalau Ini Si Boiga Dendrofila Kalau Melanota Biasanya Si Naon Ngarana Teta Si Cincin Yang Ini Untuk Si Melanota Si Cincin Mas Ini Dia Tidak Sampai Ke Atas Seperti Ini Dia Biasanya Atas Hitam Atau Hideng Hitam 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 Nah Untuk Si Melanota Di Atasnya Hitam Itu Cokotil Itu Cimpen Kabur Kabur Geng Si Yang Gedenya Nah Ini Walaupun Dia Naon Berbisa Menengah Ais Tidak Patut Untuk Ditiru Ini Jangan Ditiru Ditulis Ditirunya Jangan Ditiru Walaupun Dia Berbisa Menengah Tapi Sangat Sangat Bahaya Sebenernya Memang Berbahaya Kalau Yang Ini Saya Berani Pegang Seperti Ini Sudah Lumayan Agak Anteng Jarang Strike Bukan Jarang Memang Belum Pernah Kelihatan Strike Yang Tadi Yang Besar Saya Tidak Berani Memegang Lancing Seperti Ini Makanya Ditanggringkan Aja Walaupun Tadi Yang Besar Kelihatannya Diam Padahal Dia Diam Papalidan Cucing Papalidan Brengsek Dia Diam Diam Brengsek Kalau Yang Ini Memang Karakternya Dia Cenderung Anteng Bukan Anteng Dia Tidak Tidak Melawan Tidak Berontak Cuman Dia Tidak Stres Intinya Yang Ini Karena Ini Udah Rawatan Lamanya Ya Ya Terus Untuk Makanan Si ular Ini Tadi Saya Belum Menyebutkan Untuk Makanan Si ular Ini Dia Memakan Burung Burung Burungan Seperti Burung Gereja Terus Burung Pipit Terus Dia Memakan Mamalia Mamalia Lainnya Mamalia Kecil Terus Hewan Hewan Pengerat Lainnya Seperti Tikus Terus Sesekali Dia Memakan Bajing Dan Juga Dia Juga Tidak Non Ngeranti Dia Juga Maksudnya Dia Juga Suka Memakan Reptil Lainnya Seperti Halnya Kadal Terus Juga Dia Memakan Ular Ular Dia Makan Ular Dia Ular Dia Makan Dia Memakan Ular Lagi Jadi Ular Ini Salah Satu Ular Kanibal Di Pamily Kolobrid Ular Kanibal Juga Sini Nah Untuk Si Ular Ini Dia Aktifitasnya Atau Hidupnya Dia Nokturnal Atau Hidup Di malam Hari Menghabiskan Waktunya Di malam Hari Atau Mencari Makan Di malam Hari Di Waktu Siang Sebetulnya Dia Lebih Cenderung Memilih Untuk Atau Dia Lebih Banyak Memilih Untuk Pidur Untuk Si Boiga Dendropila Ini Si Boiga Melanota Sama Boiga Boiga Semuanya Nong Ngerna Teh Hidupnya Nokturnal Atau Hidup Di malam Hari Terus Juga Kalau Untuk Panjang Maksimal Si Boiga Dendropila Ini Atau Si Cincin Mas Ini Dia Panjang Bisa Sampai 170 Atau 180 Bahkan Pernah Ditemukan Ada Yang 2 Meternya Ada Yang Itu Yang Kalau Yang 2 Meter Itu Sudah Sangat Jarang Sekali Dan Paling Umumnya Ini Umumnya 150 Sampai 180 Sampai Atau 1 Meter Setengah Lebih Nah Terus Nonde Sudah 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 Ya Mungkin Sudah Tidak Perlu Ada Yang Dijelaskan Lagi Dan Tidak Harus Ditek Mengekan Sampai Ke Dia Nonde Karena Tepa Mili Sub Mili Segala Rupa Itu Karena Tidak Akan Kalau Menurut Saya Tidak Akan Disim Sama Kalian Tidak Akan Disimak Sepenuhnya Paling Kalian Kalau Yang Sekarang Sekarang Kalau Dilihat Paling Tau Bisa Jenis Ajeng Makan Cara Pemeliharaan Mungkin Itu Aja Paling Tau Spesies Naya S Mungkin Udah Segitu Enggak Sampai Di Uli Ke Pemili Pemili Terus Tetek Bengek Sebetulnya Memang Itu Harus Sebetulnya Halus Cuman Kebanyakan Orang Karena T Kalau Terlalu Seri Seperti Itu Biasanya Bosan Jadi Disikip Sekip 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 Kenate Jadi Yang Penting Penting Saja Terus Juga Yang Intinya Saja Yang Penting Bermanfaat Yang Penting Bermanfaat Dan Sharing Sharing Aja Ini Bukan So Tau Atau Bagaimana Jadi Sharing Saring Aja Dan Ini Jangan Ditiru Ya Walaupun Dia Berbisa Menengah Tapi Sangat Berbahaya Jika Imun Manusianya Lemah Atau Imun Manusianya Non Karena Intinya Tidak Sekuat Ulek Sekuat Ulek Jadi Tidak Untuk Ditiru Seperti ini Epek gigitan Epek gigitan Si Boiga Dendropila Ini Untuk Yang Umum Dalam Catatan Dia Paling Menimbulkan Non Pembengkakan 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 Ya Bisa Kalau Imun Tubuh Kurang Stabil Bisa Pembengkakan Sampai Besar Kayak Sarung Tinju Terus Juga Bisa Sampai Meriang Itu Bisa Dalam Waktu Satu Mingguan Satu Minggu Atau Dua Minggu Kurang Lebih Seperti Itu Bisa Non Karena Bisa Bengkak Sampai Satu Atau Dua Mingguan Dan Meriang Juga Untuk Boiga Dendropila Ini Kalau Dalam Catatan Belum Pernah Ada Yang Meninggal Untuk Dendropila Ini Yang Digit Boiga Dendropila Paling Sampai Bengkak Terus Juga Meriang Berhari Dan Bengkak Sudah Bengkak Yang Meriang Yang Paling Gak Kalau Yang Saya Pernah Dengar Dari Temen Yang Pernah Digit Terus Juga Haus Terus Nya Kayak Dehidrasi Meriang Dan Bengkak Gak Sintai Nama Bengkak Dan Dan Juga Kalau Ya Kalau Hanya Digit Seperti Digit Seperti Padu Kitu Ya Padu Nempel Cetrok Itu Itu Tidak Apa Apa Kalau Dia Tidak Mengunyah Ya Karena Si Oh Iya Saya Lupa Menyebutkan Si Boy Gaden Ropila Ini Dia Taring Bisa Ada Di Belakang Atau Sering Disebut Dengan Opistoglipa Taring Belakang T Atau Taring Belakang Jadi Cara Menginjekkan Atau Menyuntikan Bisa Dia Mengunyah Sampai Ke Belakang Taringnya Nah Jika Si Belakang Taringnya Itu Bisa Mencapai Kulit Kita Nah Bisa Menyuntikan Nah Baru Itu Bisa Berepek Intinya Kalau Hanya Digit Seperti Itu Kadu Atel Itu Nggak Akan Apa Apa Karena Ada Juga Banyak Orang Saya Digit Boy Tidak Apa Apa Ya Tadi Kunyah Digayam Nginjek Bisa Gigitan Kering Dry Bit Atau Memang Digegel Menepikan Kamun Crat Kamu Temun Crat Memal Ren Mual Gendut Muntrat Nah Mungkin Segitu Udah Cukup Paman Cukup Paman Siap Nah Jangan Lupa Disupport Terus Channel Ini Subscribe Terus Disubscribe Disubscribe Dislike Discomment Dan Dibantu Share Terus Lambut Subscribenya Cukup Sekali Sambil Terus Dan Bagikan Teman Teman Yang Belum Paham Dan Juga Yang Sesama Penghobi Kita Sharing Bareng Intinya Kalau Saya Ada Kesalahan Di Komen Di Perbaiki Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Dan Kalau Mau Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Let's Go T T Ah!